Totalitas Sintayong untuk Timnas Indonesia, demi squad yang mumpuni, banjir pujian netizen. Kualitas striker Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, legenda Timnas Indonesia percaya gemblengan Sintayong. Untuk pecinta Timnas Indonesia subscribe dulu sebelum lanjut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong disanjung oleh netizen karena totalitasnya mengusahakan Elkan Bagot dan Sandi Wals bisa tampil di Piala AFF 2022. Sintayong punya jadwal sibuk saat menggembeleng Timnas Indonesia U20 di Eropa. Di tenang kesibukannya, pelatih asal Korea Selatan masih punya waktu untuk tujuan mulia lainnya. Asalnya Sintayong sempat terbang ke Inggris dan Belgia. Hal itu demi bertemu klub Elkan Bagot dan Sandi Wals. Pelatih berusia 52 tahun ini berdiskusi dengan Gilingham, FC serta KV. Mecelen untuk melobi agar Elkan Bagot dan Sandi Wals bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pekerjaan totalitas yang dilakukan Sintayong itu mengundang decak kagum warganet. Di postingan terbarunya banyak netizen yang membanjirinya dengan pujian. Ada pun Elkan Bagot dan Sandi Wals memang masuk dalam 2. 28 daftar pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Akan tetapi, 2 pemain tersebut berpotensi tidak bisa ikut karena jadwal di klubnya masing-masing. Maka dari itu, Sintayong tampak jemput bola untuk melobi Gilingham, FC serta KV. Mecelen agar 2 pemain tersebut masuk ke squad Garuda. Tentunya kita semua berharap dan mendoakan agar upaya yang dilakukan Sintayong bisa membuahkan hasil. Akan Bagot dan Sandi Wals bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Memang sangat luar biasa totalitas Sintayong untuk Timnas Indonesia. Kinerja Sintayong selama ini sangat memuaskan. Dia rela bersafari ke klub-klub di Eropa demi squad Garuda di Piala AFF 2022. Nah, bagaimana tanggapan kalian semua Timnas Lovers? Tulis di kolom komentar. Legenda Timnas Indonesia Budi Sudarsono percaya penuh dengan pilihan striker dari pelatih squad Garuda Sintayong. Dalam 28 nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022, empat diantaranya berposisi sebagai penyerang. Mereka adalah Dimas Derajat, Persikabo 1973, Muhammad Rafli, Arema FC, Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC, Ramadan Sananta, KSM Makassar, Sejatinya Budi Sudarsono menyadari bahwa dalam 3 tahun terakhir, Timnas Indonesia kesulitan mencari sosok juru gedor. Sebenarnya kalau kemarin, 2-3 tahun kebelakang memang agak sulit untuk cari striker ya, ucap Budi Sudarsono saat ditemui seusai Trophy Tour AFF 2022 di Lipomopuri, Kembangan Jakarta Barat, Sabtu 26 November 2022. Tapi kami percaya sama pelatih sekarang si Hintayong, dan saya rasa dia, Sintayong, punya kemampuan untuk memilih striker yang bagus untuk event seperti ini. Piala AFF 2022, kata Budi Sudarsono. Dari 4 striker yang disebut di atas sebelumnya, Dimas Derajat cukup menjanjikan. Dimas Derajat tampil di bilang saat memperkuat Timnas Indonesia melawan Curacao pada FIFA, Mat sudah September 2022. Dimas Derajat menyumbangkan masing-masing satu gol dalam dua kali pertemuan kontra Curacao. Laga pertama berakhir dengan kemenangan 3-2 Timnas Indonesia atas Curacao. Pertandingan kedua Timnas Indonesia juga sukses membungkam Curacao dengan skor 2-1. Budi Sudarsono mengisyaratkan bahwa Dimas Derajat merupakan ujung tombak yang bisa menjadi tumpuan Timnas Indonesia. Dimas Derajat lah yang menurut saya paling terlihat secara produktivitas salah satunya itulah, kata Budi Sudarsono. Terima kasih juga sudah menonton! moim terima kasih. terima kasih. Dating